Shalom Bapak Ibu, Sidang Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam morning prayer di tanggal 3 Juli 2021. Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita sekalian saat ini, pada saat Bapak Ibu bangun pagi tadi, sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita berkata-kata terima kasih kepada Tuhan? Untuk memohon sesuatu di dalam doa, tidak perlu kita diingatkan, karena seringkali kita pada saat berdoa, kita minta dan minta dan minta kepada Tuhan. Tetapi saat kita bangun tidur, di dalam doa-doa kita, berapa banyak kita mengucap syukur kepada Tuhan? Saat ini kita mau ambil waktu untuk kita tidak meminta apapun selain kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai acara ini lebih lagi, mari Tuhan ingatkan untuk kita yuk mengucap syukur kepada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan yang menghantar kita untuk menaikkan pujian ini, dari Matsmur 63 ayat 2 sampai ayat 9 saya akan bacakan. Ya Allah engkau lah Allah ku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Baik Bapak Ibu, saya beri waktu saat ini beberapa saat lamanya, sementara musik dialunkan satu pujian ini. Mari ucapkan syukur, mari katakan sesuatu kepada Tuhan. Ucapkan syukur, coba saudara merenungkan betapa kasihnya, betapa baiknya Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin bagi kita sulit untuk kita melihat kebaikan Tuhan. Tapi di pagi hari ini Tuhan mau, mari kita mengambil waktu, renungkan akan kebaikan Tuhan. Bukankah pengorbanan yang merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan kita. Firman Tuhan beberapa minggu yang lagi mengatakan, tidak ada lagi yang lebih baik dari pengorbanan Kristus. Yang bisa Tuhan berikan kepada kita saat ini. Karena itu sudah yang terbaik dalam kehidupan kita yang kita terima. Mari ambil saat teduh sebentar saudara, naikkan ucapan syukur. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Dengan lidahku. Dengan lidahku. Dengan lidahku. Lebih dari hidup. Kembali katakan kemurahanmu lebih dari hidup. 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 Kasih setiamu lebih dari hidup Kasih setiamu lebih dari hidup Kasih setiamu lebih dari hidup Dengan lidahku, kupuji engkau Kasih setiamu lebih dari hidup Katakan aku percaya, aku percaya Aku percaya Berkatmu atasku melimpah Kebajikan, kemurahan Selalu mengikutiku Ku puji, ku sembah Kau Tuhan Aku percaya Aku percaya Berkatmu atas Ku melimpah Kebajikan, kemurahan Selalu Oleh Oleh Kebajikan, kemurahan Selalu Selalu Kemurahan Ku puji Ku sembah Kau Tuhan Aku percaya Tuhan Kau puji Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Semu Terima kasih Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Terima Tuhan 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 Kami melakukan yang tidak baik Kepadamu Anugerahmu Kalimpakan Tuhan Anugerahmu Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Kami bangga memiliki engkau Yesus Engkau sangat baik bagi kehidupan kami Yesus Kami merasakan kebaikan Kemurahan kesetiaanmu dalam kehidupan kami Kami ingin naikkan Pujian ini kepadamu Tuhan Karena sungguh kami mengalami Setiap saat Kebaikan Tuhan terjadi Dalam kehidupan kami Terima kasih Yesus Engkau baik Tuhan Engkau sangat baik Engkau sungguh-sungguh baik bagi kehidupan kami Amin Terima kasih Tuhan Yesus Engkau baik Sungguh baik Sangat baik Yesus Engkau baik Sungguh baik Sangat baik Kasihmu Tak berkesudahan Kasihmu Kekal selamanya Aku telah mengenal Aku telah mengenal Kasih karuniamu Aku telah mengenal Kasih karuniamu Kau kaya Kau kaya Kau kaya Kau kaya Kau kaya Supaya aku jadi kaya Hosanna, Hosanna Bagi Yesus Allah Hosanna, Hosanna Bagi Yesus Tuhanku Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik Kasih-Mu tak berkesudahan Kasih-Mu tak kau selamanya Aku telah mengenal kasih karuniamu Aku telah mengenal kasih karuniamu Kau kaya, rela jadi miskin Supaya aku jadi kaya Mari semua Tuhan katakan Hosanna, Hosanna Bagi Yesus Allah Angkat hati kita, angkat tangan kita kepadanya Hosanna, Hosanna Hosanna Bagi Yesus Tuhanku Hosanna, Hosanna 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 Bagi Yesus Tuhanku Hosanna Hosanna Bagi Yesus Tuhanku Hosanna Hosanna Merupakan ku Dalam Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembammu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku tawas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembammu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku tawas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembammu Yesus Ku bersyukur padamu Dengan apakan ku tawas Segala kebaikanmu Segenap hatiku Menyembammu Yesus Ku bersyukur padamu Selamanya Selamanya Haleluya Kami bersyukur Ini kami Tuhan Ini hidup kami Yesus Tidak dapat kami Memalas segala kebaikanmu Tuhan Selain kami Persembahkan hidup kami Tidak dapat kami Dari kebaikanmu Tidak dapat kami Tidak dapat kami Tidak dapat kami Tidak dapat kami Terima kasih Alhamdulillah Selalu Tidak dapat kami Kami bersyukur padamu Kami berikan hidup kami, Tuhan, kepadamu Haleluya, haleluya Sebab engkau berlebih dahulu Kami berikan terbaik bagi kami, hidup kami, Tuhan, kepadamu Hidup kami milikmu, engkau milik kami, Tuhan Kami puji namamu, sempat engkau, Tuhan, kepadamu Haleluya, hujan bagimu, Yesus, hidup kami milikmu, Tuhan Kami bersembahkan segala yang ada pada kami, bagimu, Tuhan Sebagai rasa ungkapan syukur kami kepadamu, Tuhan Karena sungguh besar kebaikanmu, sungguh dasyat kemurahanmu bagi kami, Tuhan Kami ada saat ini sebagaimana kami ada semua karena anugerahmu, Tuhan Kami persembahkan hidup kami, Tuhan, ini kami Dengan segala kelemahan, kebobrokan diri kami Kami percaya saat kami datang di salimu Saat kami bertemu dengan engkau, berjumpa dengan engkau Maka engkau membasuh kami, engkau menjadikan kami baru Engkau menjadikan kami kembali kuat di dalam engkau Engkau memberikan kepada kami semangat yang baru Terima kasih kami menemukan engkau pagi ini, Tuhan Karena engkau sendiri yang menemukan kami terlebih dahulu Terima kasih Yesus Ini hidup kami, ini hidup jemaatmu Kami berkata kami perlu engkau Oh Yesus Kami perlu engkau Tuhan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Merasakan kasihmu Kami bersyukur melihat engkau mengasih kami dengan luar biasa Kami diubahkan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bisa beribadah sampai saat ini Kami bersyukur Kami bersyukur untuk keluarga kami Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur dengan segala yang Tuhan berikan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami melihat engkau jauh lebih besar dari permasalahan kami Kami menikmati pertolonganmu yang besar Kami menikmati kekuatanmu yang dasyat Kau curahkan bagi kami Sungguh di dalam kelemahan kami Kuasamu menjadi sempurna Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Kau melihat jemaatmu dimana mereka berada Yang saat ini mungkin merasa sendirian Merasa kesepian Tuhan jamaah Tuhan berikan penghiburan Tuhan mendampingi mereka Hadiratmu kau nyatakan kepada mereka Tuhan Terima kasih Yesus Engkau baik Engkau sangat baik Sangat baik bagi pribadi kami Keluarga kami bahkan gereja kami Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk waktu doa ini Bapak Kami ingin terus Di dalam hadiratmu Kami ingin terus menikmati engkau Menikmati kehendakmu dinyatakan Dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Ini kami Tuhan Biar kami menjadi satu persembahan Yang hidup yang kudus dan yang berkenan Di hadapanmu Jangan sampai hidup kami menjadi kejijikan Di hadapanmu Tuhan Basuh kami dengan darahmu Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Sebentar kalau kami akan mendengarkan Renungan firmanmu Tuhan Engkau urapi kami semua Kami mengerti firmanmu Dan kami melakukan setiap firmanmu Karena kami percaya kekuatan kami Saat firmanmu dinyatakan dalam hidup kami Dan kami berjalan di dalam kebenaran firmanmu Kami akan melihat terus penyataan Tuhan Hari demi hari Kami melihat Kristus Senantiasa dinyatakan dan dipermuliakan di dalam kami Dan melalui kehidupan kami Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Roh Kudus Kami mengasihimu Kami mencintaimu Terimalah segala ucapan syukur kami Yang kami naikkan dengan kasih kami kepadamu Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Semua yang mengucap syukur Sama-sama kita katakan Amin Puji nama Tuhan Saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan Hari ini merupakan Sabtu pertama Di bulan Juli Yang merupakan Sabtu Biasanya kita sama-sama berkumpul di gereja ya Untuk menikmati bagaimana Hari doa kita untuk pengurapan Tetapi saat ini Semua itu belum bisa kita lakukan Berhimpun bersama-sama Berdoa bersama-sama di tempat ini Untuk impartasi pengurapan Dari para pemimpin gereja di tempat ini Tapi satu hal yang saya percaya Roh kudus Ada mendampingi kita Dan dia siap melakukannya Kepada kita masing-masing Dimanapun saudara berada Mungkin saat ini sedang berkendara Ada roh kudus bersama dengan saudara Mungkin ada yang tetap di rumah Roh kudus juga Ada mendampingi kita Dan saat ini Satu ayat yang Tuhan ingatkan Bagaimana tadi kita naikkan puji-pujian Naikkan syukur kepada Tuhan Ingat akan segala kebaikan Tuhan Ingat akan pemeliharaan Tuhan Berapa banyak di dalam waktu-waktu doa kita Kita naikkan ucapan syukur Banyak kali kita meminta kepada Tuhan Tetapi hari ini Tuhan mau Kepada kita semua Untuk yuk kita belajar mengucap syukur Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian Satu ayat yang luar biasa Di dalam Matsmur Menyatakan betapa kita patut mengucap syukur Karena kita melihat disana Matsmur 139 ayat 14 mengatakan Aku bersyukur kepadamu Oleh karena kejadianku dasyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Lihat Bapak Ibu Kita mendapatkan satu ayat yang luar biasa Yang menyatakan kita patut bersyukur kepada Tuhan Kenapa? Kita harus memikirkan betapa keadaan kita ini Dasyat dan ajaib Ajaib apa yang Tuhan buat Di dalam diri kita Sampai ayat ini ditutup dengan kata-kata Dan jiwaku benar-benar menyadarinya Sangat penting sampai kita Jiwa kita menyadari penuh Betapa aku harus bersyukur Karena seringkali kita Ya tahu saya diciptakan oleh Tuhan Tahu ciptakannya begitu unik Sampai saya hadir di dalam dunia Sampai saat ini Kita masih hidup seperti ini Tahu itu ada Tuhan yang menciptakan Di dalam rahim seorang ibu Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya Tidak memikirkannya dan menyadarinya Sungguh luar biasa Aku boleh ada Aku boleh hidup sampai saat ini Aku diizinkan Tuhan lahir dari keluarga ku Yang seperti yang kita lihat ayah ibu kita Seperti itu Itu dasyat luar biasa Apapun keadaan kita Saat ini Tuhan mau Adakan ucapan syukur Naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Untuk apa? Ketahuilah Biar pemikiran kita Kehendak kita Roh kita menyadari penuh Aku Sungguh-sungguh Merupakan kejadian yang dasyat dan ajaib Dari rancangan Tuhan Darah seperti yang seringkali saya katakan bahwa Sungguh saya pernah mengadiri Bagaimana seorang profesor singgih ya Dari ahli kandungan Yang memperlihatkan kepada saya Pada saat pembentukan dari rahim Seorang bayi janin Di dalam rahim seorang ibu itu Itu Seperti Rambut yang dikepang-kepang Saling bertautan Satu dengan yang lain Seperti ini DNA-nya Kromosem Saya pikir Wow Makanya betul Kalau Tuhan yang menenun Aku dalam kandungan ibuku Itu betul Karena seperti Jalinan tenunan Seperti itu Dan unik Tidak ada yang sama Mau sidik jarinya dari semua orang yang kembar pun tidak sama Bahkan retina mata dikatakan juga berbeda satu dengan yang lainnya Kita melihat dasyat dan ajaib Sampai disini Saya rasa Sudahkah kita mengucap syukur Pada saat kita melihat cermin Melihat diri sendiri Sudahkah kita mengucap syukur Tuhan terima kasih Untuk keberadaanku saat ini Pagi ini aku bisa bangun Pagi ini aku bisa melakukan aktivitas Aku bisa ikut di dalam doa ini Terima kasih Tuhan Kau memberikan semuanya kepadaku seperti ini Dan aku menyadari Kejadian ku dasyat dan ajaib Nah Urapan sejati Ini kita saya Menyampaikan hal ini Menerupakan satu kutipan Yang mengatakan Urapan sejati anda itu Anda itu secara unik Diciptakan Dan ditentukan oleh Tuhan Bagi pemenuhan rencananya Sesuai dengan waktu Dan musim anda Kata-kata ini luar biasa Anda secara unik Unik kita masing-masing Diciptakan dan ditentukan oleh Tuhan Bagi pemenuhan Rencananya Ada satu tujuan Bagi pemenuhan rencananya Sesuai dengan waktu Dan musim Hidup anda Tapi kutipan ini adalah Berasal dari bahasa Inggris Yang lebih lagi tajam Yang lebih lagi Memilah-milah perkata-perkata Satu hal yang luar biasa You are uniquely created Diciptakannya Anointed Diurapi Dan appointed Ditunjuk Ditetapkan By God For his purpose And for your time and season Jadi luar biasa Kalau kita baca kutipan ini Satu penyataan dari seorang Amat Tuhan mengatakan Engkau itu unik Created Engkau itu diciptakan Engkau dan saya itu Diurapi Engkau dan saya Ditunjuk Tuhan Untuk melakukan apa? Tugas dan Kehendak dia Tujuan dia Di dalam waktu Di dalam setiap waktu kita Di dalam setiap musim kehidupan kita Jadi rupanya Bapak Ibu Sudara sekalian Kita ada Pagi ini kita masih hidup Dan bernafas Ingat satu hal Engkau diciptakan Tuhan Engkau dibiarkan Tuhan Memiliki kehidupan Sampai saat ini Engkau juga diurapi Kita semua diurapi Dan kita Ditetapkan Tuhan Ditunjuk oleh Tuhan Untuk melakukan Tujuannya Memenuhi Rancangannya Di dalam setiap kehidupan Di dalam setiap masa Di dalam setiap musim hidup kita Tujuannya Kita melakukan Tuhan punya kehendak Tuhan punya tujuan Itu diwujudkan Dalam kehidupan kita Karena ingat Created Anointed Dan appointed by God Ini sesuatu yang luar biasa Yang kita harus Yakini Dan kita harus Merasakan hal itu Dan kita mau belajar Untuk orang yang Merasakan Mengucap syukur Dengan apa yang Tuhan ciptakan Dia tahu persis Dia diciptakan Dia diurapi Dan dia melakukan Ditunjuk Tuhan Untuk melakukan Tujuan Tuhan Dalam hidupnya Kita belajar Dari seorang pribadi Yang bernama Filipus Saya angkat Satu ayat Eh dua ayat ya Tepatnya dua ayat Dari kisah para rasul Enam ayat yang ketiga Dan kisah para rasul Enam ayat yang kelima Mengatakan seperti ini Karena itu Saudara-saudara Pilihlah tujuh orang Dari antaramu Yang terkenal baik Dan yang penuh Roh dan hikmat Supaya kami Mengangkat mereka Untuk tugas itu Usul itu Diterima baik Oleh seluruh jemaat Lalu mereka Memilih Stefanus Seorang yang penuh Iman Dan roh kudus Bapak-Ibu sekalian Kita melihat Ini satu kejadian Dimana terjadi Perselisihan Saat itu Murid-murid Bertambah banyak Bertambah banyak Sehingga pelayanan Terhadap janda-janda Orang Yahudi Yang berbahasa Yunani Dengan janda-janda Dari Yahudi Yang berbahasa Ibrani Itu tidak terlayani Terjadi perselisihan Terjadi sesuatu hal yang Karena tidak terlayani Dengan baik Sehingga akhirnya Para rasul Menentukan gini Udah Sekarang begini aja Jalan keluar ya Pilih tujuh orang Yang terkenal baik Yang terkenal penuh Yang penuh dengan Roh dan hikmat Angkat dia mereka Untuk pelayanan meja ini Untuk pelayanan Para janda-janda ini Dan Dari orang-orang Tujuh orang ini Terpilihlah Filipus Kenapa? Ternyata dia memenuhi syarat Terkenal baik Penuh dengan roh Dan hikmat Tapi juga ada Ditambahkan disitu Penuh iman Dan roh kudus Jadi rupanya Ibu-ibu Bapak-ibu sekalian Kita melihat disini Orang yang Dipenuhi oleh roh kudus Saat itu begitu Terkenal Filipus Sebagai orang Yang terkenal baik Terkenal Jadi orang mengenal dia Seorang pribadi yang baik Penuh roh kudus Dan penuh hikmat Jadi kita pada saat Kita mau tahu Bahwa kita diurapi oleh Tuhan Filipus diurapi oleh Tuhan Filipus diciptakan Dia tahu itu Filipus dia tahu Dia diurapi Tapi tidak stop disitu Dia mengerjakan Tujuan Tuhan Tujuan Tuhan Memberikan pengurapan Di dalam kehidupannya Dia melakukan Pekerjaan Tuhan Bayangkan Bapak-Ibu Sekalian Filipus saat itu Hidup Di saat Bagaimana Pelayanan sudah mulai Berkembang Dan dia harus melakukan Pelayanan meja Tetapi di pasal selanjutnya Di pasal yang ke delapan Filipus itu juga Melakukan sesuatu hal Yang luar biasa Bagaimana dia Harus melakukan Pekerjaan yang Dipikir Dia harus melakukan Pekerjaan untuk Pelayanan meja itu Jadi sesuatu hal Yang kita harus lakukan Saat ini adalah Kita mengerti betul Bahwa kita mengerjakan Pekerjaan ini Karena Tuhan yang menunjuk Tuhan yang Sudah menetapkan Saudara dan saya Melakukan satu bagian Melakukan satu pelayanan Di dalam pekerjaan Tuhan Dan satu hal yang kita mau lihat Bagaimana Seorang yang bernama Filipus itu Bagaimana seorang yang Sudah diciptakan Dan anointed Diurapi Filipus Dan saudara Kalau saudara juga Mau menyatakan Ya saya diciptakan Dan saya diurapi Mari kita belajar Seperti Filipus Apa yang Filipus lakukan Kita melihat Ciri-ciri dari Orang yang penuh dengan Roh Kudus Yang pertama Orang yang penuh dengan Roh Kudus Maka Seorang yang penuh dengan Roh Kudus itu Unstoppable Tidak bisa Dihentikan Kalau kita merasa Bahwa Tuhan Memenuhi saya Dengan rohnya Hidup saya Diurapi oleh Tuhan Sudara Seperti Filipus Dia tidak bisa Dihentikan Kenapa Setara 8 ayat 5 Mengatakan Dan Filipus pergi Ke suatu kota Di Samaria Dan memberitakan Mesias Kepada orang-orang Di situ Terjadinya kapan Setelah ada Penganiayaan Bapak Ibu Sudah sekalian Di ayat atasnya Mengatakan bahwa Mulai terjadi Penganiayaan yang hebat Terhadap Jemaat di Yerusalem Mereka semua Kecuali rasul-rasul Tersebar Keseluruhi Judea Dan Samaria Orang-orang Sampai menguburkan Mayatnya Stefanus saat itu Serta Sangat Masih Sangat Berduka Meratapi Kematian Stefanus Saulus ada Di situ Saulus yang Membinasakan Jemaat Memasuki rumah Ke rumah Untuk membinasakan Orang-orang Percaya Kepada Tuhan Yesus Ada di situ Keadaan Yang mencekam Sudara Filipus Saat itu Hidup di dalam Keadaan yang sedang Mencekam Begitu rupa Terjadi Penganiayaan Begitu besar Tetapi Pada saat Dia diutus Untuk pergi Ke Samaria Apakah dia Beralasan Jangan Nanti takut Nanti orang Akan Menganiaya Baru saja Stefanus mati Masa kan Saya harus pergi Dan nanti Mendapat penganiayaan Yang luar biasa Dari orang-orang Yahudi Tidak Filipus Tidak Berkata begitu Filipus Tidak bisa Dihentikan Untuk melakukan Tujuan Tuhan Dalam hidupnya Dia tetap Melakukan Kita melihat Disitu Unstoppable Tidak bisa Dihentikan Sudara Roh kudus Dicurahkan Saat ini Kita mau Menerima Importasi Pengurapan roh kudus Untuk apa Untuk apa Apakah cuma Untuk selesai Oh yaudah Diurapi Tuhan Enak Nanti hidupnya Bakalan Gampang Mulus Enggak Sudara Kita menerima Pengurapan roh kudus Adalah untuk Melakukan Satu tugas 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 bukan Mau-maunya kita Tapi tugas Yang Allah Berikan Tujuan Allah Harus kita Selesaikan Dalam rencana Rencananya Dalam kehidupan kita Sehingga kita Melihat bahwa Oh ternyata Pengurapan Bukan sekedar Setiap bulan Sekali Kita diurapi Selesai Tetapi itu adalah Satu pengutusan Urapan itu Satu Satu kekuatan Yang Tuhan berikan Untuk kita Menyelesaikan Setiap tugas Yang Tuhan Percayakan Seperti Filipus Dari mana Dia punya kekuatan Pada saat itu Sedang penganiayan besar Di seluruh Yerusalem Sampai semua Menghindar Jemaat semua Berpencar Ke Yudia Dan Samaria Hanya rasul-rasul Yang menetap Yerusalem Filipus Pergi ke Samaria Untuk apa Bukan untuk Bersembunyi Bukan untuk Cari kenyamanan Bukan Tapi dikatakan Dia pergi ke Samaria Untuk memberitakan Mesias Kepada orang-orang Di situ Untuk memberitakan Kabar baik Memberitakan Injil Ada ancamannya Ya pasti Terancam Jiwanya Tapi apakah Bisa dihentikan Tidak bisa Dihentikan Sedara Apakah kita Menerima Pengurapan Tuhan Itu juga Yang membuat Kita tidak bisa Dihentikan Untuk terus Memberitakan Firman Tuhan Untuk terus Melayani Tuhan Untuk terus Bekerja bagi Kemuliaan Nama Tuhan Karena pengurapan Bukan iseng-iseng Tuhan berikan Pengurapan diberikan Berarti ada Tanggung jawab Yang harus kita Kerjakan Menyelesaikan Tugas Tujuan Tuhan Dalam kehidupan kita Unstoppable Yang kedua Yang kedua Jiri dari orang Yang dipenuhi oleh Rekudus Kerja Sesuai karunia Tuhan Di dalam kehidupannya Bapak Ibu Sekalian Saat waktu Akhirnya Filipus Melayani Di Samaria Akhirnya Orang-orang itu Percaya Kepada Tuhan Dan ada Satu ayat Yang menarik Bahwa Akhirnya Mereka penuh Dengan Sukacita Rupanya Setiap orang Yang menerima Firman Tuhan Menerima Yesus Di dalam hidupnya Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Pribadi Hasilnya apa? Ada sukacita Besar Bahkan Di dalam Kota itu Diliputi Di ayat 8 Maka sangatlah Besar sukacita Bukan hanya Di dalam Satu RTRW Tapi dikatakan Dalam kota itu Ada satu Sukacita besar Dalam kota itu Rupanya Ibu-ibu Bapak Ibu Sekalian Bahwa Pada saat kita Bekerja Sesuai karunia Yang Tuhan Berikan Maka kita Akan melakukan Perkara Yang luar biasa Karena Tuhan Menetap Kita Dengan caranya Kita harus Melakukan Sesuai karunia Yang Tuhan Berikan Kepada kita Dan pada saat Sukacita besar Terjadi Kekeselamatan Itu terjadi Rasul-rasul Yerusalem Mendengar Terjadinya Orang-orang Yang banyak Dalam satu kota Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Tetapi saat itu Akhirnya apa? Diutuslah Petrus Diutus ke Kota Samaria Untuk Ngapain? Untuk Kembali Membaptis mereka Di dalam Roh Kudus Berdoa Supaya seluruh Jemaat yang ada Di kota Samaria Itu akhirnya Menerima Karunia Roh Kudus Diutus siapa? Petrus Dan Yohanes Kalau kita pikir ya Sebagai Filipus Kenapa sih Enggak hanya Kan Filipus Yang sudah Memberitakan Kabar baik Tentang Injil itu Kenapa sih Enggak sekalian Aja Filipus Yang Mendoakan Mereka Dan akhirnya Mereka Dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan Mengutus Petrus Dan Yohanes Lihat disitu Filipus Tidak jadi marah Kan? Tidak jadi Ngambek Kenapa sih Kok kamu Yang kesini Kok harus Kamu yang kesini Kok Petrus Dan Yohanes Yang harus Mendoakan Mereka Filipus Tahu Karunia Yang Tuhan Berikan Itu apa Filipus Tahu Tugas Yang Tuhan Percayakan Kepada Dia Itu apa Sehingga Saat orang lain Tuhan Utus Untuk Memberkati Jemaat Yang ada Orang-orang Yang baru Percaya Di Samaria Filipus Tidak menjadi Marah Filipus Tidak iri Filipus Tidak cemburu Bagaimana dengan kita Sudara Apakah kita pada saat Menerima pengurapan Dari Tuhan Ketika kita melakukan Satu tugas Kemudian ada orang Yang diutus Untuk membantu kita Dalam pelayanan Yang lain Yang tadinya itu Hasil dari tuayan kita Hasil dari kerja keras kita Kemudian kita rasa Ih dia yang dapat nama Ih aku gak diperhitungkan Ih aku sih gak Gak dianggap kali ya Kok malah orang lain Yang diutus Untuk menyelesaikan Yang lainnya Kok gak hanya Kaya sih Sudara Singkirkan perasaan Sikap seperti itu Di dalam ladang Tuhan Di dalam tubuh Kristus Kita memiliki peran Masing-masing Amin Dikatakan Unically You create Dikreat Itu sama Tuhan Itu unik Gak ada yang sama Jadi jangan jeles Jangan cemburu Dengan karunia Yang Tuhan berikan Kepada yang lainnya Kerjakanlah Apa yang Tuhan Percayakan kepadamu Engkau melayani Di bidang Segala sesuatu A B C Kerjakan itu Sampai tuntas Karena yang Tuhan Lihat adalah Seberapa besar Kita mau Mengerjakan Segala sesuatu Yang Tuhan Karuniakan kepada kita Dan Tuhan Percayakan kita Menyelesaikan Kita menyelesaikan Dengan terbaik Sampai akhir Dan ciri yang terakhir Yang kita lihat adalah Filipus Seorang yang dipenuhi Oleh roh kudus Memiliki Hati Yang taat Dari mana Pada saat dikisah Para rasul Yang ke delapan itu Setudah sesudah Samaria Digoncangkan Dengan Kabar gembira Dan suka cita Karena menerima Kristus Juru Selamat Kemudian di ayat yang ke 26 Kemudian berkatalah Seorang malaikat Tuhan Kepada Filipus Katanya Bangunlah Dan berangkatlah Kesebelah selatan Menuju jalan yang turun Dari Yerusalem Ke Gaza Waktu itu lagi ribut juga ya Ke Gaza ya Sekarang ya Jalan itu Jalan yang sunyi Bapak ibu sekalian Bagaimana saat itu Lalu berangkatlah Filipus Ayat 27 Mengatakan Lalu berangkatlah Filipus Ada malaikat Tuhan Mengatakan Ayo Bangun Berangkat Kesebelah selatan Jalan turun Dari Yerusalem Ke Gaza Jalan itu Jalan sunyi Bapak ibu Saat itu Dia sudah dalam Kota yang besar Lagi gegap Gempita Dengan suka cita Tiba-tiba Malaikat Tuhan bilang Sekarang Kamu gak Gak dalam Kemerian Satu kota Pergi Ke jalan yang sunyi Pergi Untuk menemui Hanya satu orang Tidak-sidak Dari orang Dari Ethiopia Sedara Filipus malah Tidak Filipus tahu persis Dia diciptakan Dia diurapi Dan dia ditunjuk Tuhan Melakukan satu tujuan Yang luar biasa Dan saat itu Dia datang Dia mengikuti Dan dikatakan Di dalam New King James Version Dikatakan Jalan sunyi itu Desert Jalan sunyi itu Padanggurun Bayangkan saudara Dia pelayanan kota Kakakar besar-besaran Orang terima Tuhan Suka cita Tetapi kemudian Dia disuruh pergi Ketempat sunyi Kepadanggurun Yang penuh dengan tantangan Dia pergi Pergi Dikatakan di ayat 27 Lalu berangkatlah Filipus Dia memiliki Memiliki hati yang taat Ada kalanya saudara Kita mungkin dipercayakan Tuhan untuk menjadi Satu dalam Dalam ibadah yang Wow Spektakuler Kita terlibat Di dalamnya ya Kita rasa Wih Terjadi lawatan Tuhan Luar biasa Suka cita melimpah Yes kita mengalami Dalam pesta-pesta Pesta kemarin ini Kita suka cita Melihat orang-orang Dijam oleh Tuhan Tetapi Tuhan gak ingin Cuma Cuma di dalam Keadaan spektakuler Wow Seperti itu Meriah seperti itu saja Tuhan juga Mau mengutus kita Kepada Satu orang Per satu orang Dikatakan jalan yang sunyi Mungkin orang Gak ada yang lihat Gak ada yang terus Wih Perayanannya begitu Luar biasa Gak ada yang memperhitungkan Tuhan mengutus kita Hanya untuk menginjili Untuk menghampiri Satu orang Satu orang mungkin Satu jiwa mungkin Tetapi satu jiwa di mata Tuhan Sangat-sangat berharga Amin Kita perlu memperhitungkan itu Jangan menganggap Ya pelayanan aku Cuma mengelayanin Satu orang Sudara Pelayanan yang Tuhan Percayakan sesuai Karunia yang tadi Tuhan berikan Kita tidak iri Kita tidak cemburu Dengan karunia yang Tuhan Berikan kepada orang lain Dan kita kerjakan Apa yang menjadi bagian kita Kita memiliki hati yang taat Saat Tuhan suruh kita Mungkin hanya melayani Satu jiwa Mari kita layani Dengan sukacita Karena kita melihat bahwa Itulah yang Tuhan inginkan Terjadi dalam kehidupan kita Jadi ingat Kita memiliki Spirit yang Unstoppable Tidak bisa dihentikan Kita juga bekerja Sesuai karunia yang Tuhan berikan Dan kita memiliki hati yang taat Kepada Tuhan T.S. Lewis mengatakan Hal seperti ini Dia mengatakan bahwa Kita sama-sama baca ya Orang Kristen Tidak berpikir Allah akan mengasihi kita Karena kita baik Betul ya Tuhan tidak mengasihi kita Karena kita sudah baik Kita sudah hebat No, no, no Bukan seperti itu Tetapi Apa yang dikatakan Allah akan membuat kita baik Karena dia mengasihi kita Jelas Jadi Tuhan itu mengasihi kita Bahkan dikatakan Ketika kita masih berdosa Tuhan mengasihi kita Jadi jangan menganggap bahwa Oh Tuhan mengasihi kita Kalau kitanya baik Wah saudara Orang Kristen Tidak boleh berpikir seperti itu Karena Allah itu Mengasihi kita Bukan karena kitanya Sudah baik Di dalam bobroknya Kita dia mengasihi Kasihnya tercura Bagi semua orang berdosa Bagi saudara dan saya Tetapi Kita melihat Allah tidak akan membuat kita Dalam keadaan bobrok terus Enggak Kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Maka Tuhan akan mengubah kita Menjadi orang yang baik Dan berkenan di hadapan Tuhan Jadi mari kita sama-sama baca Orang Kristen Tidak berpikir Allah akan mengasihi kita Karena kita baik Tetapi Allah akan membuat kita baik Karena dia Mengasihi kita Amin Terbunyi nama Tuhan Biar ini menjadi bekal Buat kita Kita sama-sama mengerti Bahwa kita ini Unik di hadapan Tuhan Mari kita baca Sama-sama Walaupun ini dalam Bahasa Inggris Karena saya lebih suka Karena lebih Tajem gitu ya Engkau unik di hadapan Tuhan Diciptakan unik Diurapi oleh Tuhan Dan ditunjuk oleh Tuhan Untuk melakukan kehendaknya Dan di dalam waktu kita Di dalam setiap musim kita Kerjakanlah Sesuai apa yang Tuhan berikan Kepada kita Baik Tuhan Yesus memberkati Jadi ingat Di dalam morning prayer kali ini Akan ada importasi Doa importasi Tentang pengurapan Tuhan Tapi kita melihat Tuhan mengerjakan Sesuatu yang luar biasa Kita menjadi orang-orang Yang tidak bisa dihentikan Karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus Kita tahu persis Karunia yang Tuhan berikan Dan kita bergerak Di dalam karunia Tuhan Untuk menyelesaikan Tujuannya dalam hidup kita Dan yang terakhir Miliki hati yang taat Kemana Tuhan suruh Yes Lord Ya Tuhan Utus aku Kemana Tuhan inginkan aku Tuhan Yesus memberkati Biar ini memberkati Bapak Ibu sudah sekalian Mari kita terima Urapan Tuhan Bukan sekedar untuk So-soan gagah-gagahan Tetapi tujuan Tuhan Mengurapi kita Selesaikan setiap tanggung jawab Yang Tuhan berikan Sampai tuntas Finishing well Berjadi dalam kehidupan kita Tuhan Yesus Memberkati Puji Tuhan Untuk firman Tuhan Yang kita sudah dengar Biar firman Tuhan Terus menguatkan kita Meneguhkan kita Dan menolong kita Untuk menjalani hari-hari Kedepan Dengan firman Tuhan Yang menjadi terang Buat jalan-jalan kita Orang-orang yang percaya Kita akan terima Doa pengurapan Doa impartasi Pada kesempatan hari ini Setiap jemaah Tuhan Yang bergabung Di dalam Ibadah morning prayer ini Mari buka hati kita Terhadap roh kudus Yang akan mengurapi kita Sekali lagi hari ini Mengurapi kita Dimanapun kita berada Roh kudus yang sama Yang ada di tempat ini Yang akan mengurapi Bapak Ibu Saudara Amen Datang roh kudus Kau kurindu Datang roh kudus Datang roh kudus Datang roh kudus Kau kurindu Datang roh kudus Kau kurindu Dengan minyak yang baru Ku rapiku Mengalir penuhiku Mengalir pulihanku Kuasamu Bebaskan hidupku Satu yang ku rindu Satu yang ku rindu Bersekutu Denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapanmu Mengubah hidupku Satu yang ku rindu Satu yang ku rindu Bersekutu Denganmu Bawa ku lebih lagi Tinggal di dalammu Nikmati hadiratmu Jamalah seluruh hidupku Urapanmu Mengubah hidupku Urapanmu Urapanmu Mengubah hidupku Urapanmu Tuhan Urapanmu Mengubah hidupku Kami rindu Kami rindu pengurapanmu Hari ini Tuhan Urapanmu yang memulihkan kami Urapanmu yang mengubahkan kami Tuhan Urapanmu yang memenuhi kami Umanmu Urapanmu 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 hari-hari ini, biar roh kudus singkapkan isi hati kami roh kudus tolong kami roh kudus engkau yang berkarya dalam hidup kami roh kudus engkau yang menjadi roh penghibur buat setiap kami ketika kami berduka hari-hari ini roh kudus engkau penghibur yang sejati, engkau yang menghiburkan setiap umatmu yang berduka hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus roh kudus engkau juga roh penyembun dan kami percaya ketika kami yang sakit hari ini pun roh kudus engkau yang berkarya dalam setiap tubuh jemaatmu Tuhan dan memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus roh kudus engkau juga roh kekuatan, roh penghiburan roh damai sejahtera buat setiap kami umatmu ketika kami lemah Tuhan, ketika kami mengalami putus asa ketika hari-hari ini mungkin Tuhan kami mulai kering, kami mulai kehilangan hadiratmu, roh kudus sehari ini engkau yang mengurapi setiap umatmu engkau yang menjama setiap umatmu mengaliri mereka, mengaliri hidup kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu dengan damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran manusia yang turun atas setiap umatmu Tuhan roh kudus yang sama juga yang menjadi roh yang membuat jalan keluar menjadi jawaban buat setiap kami dalam soalan kami, dalam pergumulan kami, dalam permasalahan kami, kami bawa di kakimu Tuhan dan roh kudus engkau yang bekerja memberikan kami kemampuan kami percaya kasih karunia Tuhan cukup atas kami kemampuan Tuhan, Tuhan berikan cukup atas kami melewati setiap musim dalam hidup kami ada anugerah Tuhan ada karya roh kudus yang menyertai kami kami tidak sendirian tapi kami bersama dengan roh kudus kami bersama dengan engkau Tuhan yang berjalan bersama dengan kami setiap waktu di dalam kehidupan kami yang tidak pernah melepaskan tangan kami dari tanganmu yang terus memegang tangan kami bahkan ketika kami berusaha lari daripada Tuhan engkau menunggu kami kembali dan membawa kami kembali karena kasih setia-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan yang melampaui apa yang kami buat yang melampaui segala perilaku dan tingkah laku kami Tuhan kau melihat kami berharga di matamu Tuhan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan orapi kami Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu nikmati hadirat-Mu jamalah seluruh hidup-Mu urapan-Mu mengubah hidup-Mu mari buka hatimu sama-sama sekali satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu nikmati hadirat-Mu nikmati hadirat-Mu jamalah seluruh hidup-Mu urapan-Mu urapan-Mu mengubah hidup-Mu urapan-Mu urapan-Mu mengubah hidup-Mu urapan-Mu Tuhan urapan-Mu mengubah hidup-Mu Amin Tuhan kami mengamini Dari perkataan kami bahwa urapan yang Tuhan berikan kepada kami mengubah kehidupan kami Karena firmanmu di dalam Yeskel 36 berkata Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup Menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya Amin Tuhan kami bersyukur Bapak Ibu Saudara terimalah pengurapan yang dari Tuhan saat ini Karena roh Tuhan diberikan kepada kita kita diberikan hati yang baru hati yang taat Tuhan akan berdiam di dalam diri kita dan kita hidup hanya untuk menuruti segala ketetapan Tuhan Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian engkau diberkati dengan pengurapan yang baru Terima pengurapan yang baru atasmu saat ini Roh Kudus ada bersama dengan engkau Roh Kudus menjangkau engkau Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu Dan terima setiap hari perubahan-perubahan yang Roh Kudus akan lakukan di dalam hidupmu Jadikan Roh Kudus Tuhan yang bertahta di dalam kehidupanmu Sehingga dia menjadikan sesuatu yang indah menurut pemandangan Tuhan Mari berikan hatimu kepada Tuhan Jangan keraskan hatimu Serahkan hatimu kepada Tuhan Biar dia yang merancangkan segala sesuatu masa depan yang terbaik itu yang bekerja di dalam diri kita Bukan hikmat kita Bukan pemikiran kita Bukan kemauan kita Tetapi kemauan Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupanmu dan kehidupanku Saat ini terima dengan iman Roh Kudus bekerja dengan dasyat di dalam hidupmu Roh Kudus berkarya dengan ajaib di dalam hidupmu Dan serahkan kehidupan sepenuhnya Karena Tuhan memiliki rancangan yang terindah yang terbaik bagi kehidupanmu Engkau akan terkagum-kagum melihat Bagaimana Tuhan luar biasa bekerja dengan dasyat Yang tidak pernah kamu pikirkan Yang tidak pernah engkau pikirkan dalam kehatimu timbul dalam pikiranmu Tuhan mengerjakannya dengan luar biasa Karena hikmat Tuhan diberikan atas kita Saat ini Bapak Ibu sudah sekalian Kita percaya kita sudah menerima pengurapan yang baru dari Tuhan Kerjakan segala sesuatu Mulai saat ini Dengan pimpinan dari Tuhan Jangan berjalan dengan pengertian kita sendiri Berjalan dengan mengandalkan Tuhan Maka Tuhan akan menyatakan lebih lagi Pekerjaan dan karyanya di dalam kehidupan kita Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus untuk pekerjaanmu Di dalam morning prayer saat ini Berkati setiap hambamu yang sudah melayani Tuhan Baik yang memainkan musik Baik yang memimpin kami di dalam pujian penyembahan Yang berdoa Tuhan Maupun hambamu yang menyampaikan kebenaran firmanmu Kami percaya semua kami persembahkan Untuk hormat kemuliaan namamu Dan engkau disukakan Dan engkau bersuka cita atas apa yang kami lakukan Karena kami lakukan semuanya dengan kasih kami kepadamu Karena kasih Tuhan sudah terlebih dahulu Tercurah dalam kehidupan kami Dengarkan pujian dari jemaatmu Tuhan Di mana-mana tempat yang sedang bersama-sama kami Menaikan pujian penyemanan doa-doa Kami percaya Tuhan sudah mendengar Tuhan melakukan perkara yang ajaib Dan sepanjang hari ini Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Jadilah kehendakmu bagi kami Tuhan Dimanapun kami berada Jadikan kami berkat Karena rohmu hidup dalam hidup kami Memerintah dengan luar biasa di dalam kehidupan kami Saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan Arahkan hati kita kepada Kristus yang sangat mengasihi kita Dan kita mau terima dengan iman Segala berkat dan rahmat dari Allah Bapak Anugerah dan belas kasihan dari Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan pimpinan kekuatan pengorapan roh kudus Menyertai kita mulai saat ini Sampai Maranata Yesus datang untuk yang kedua kalinya Jadilah engkau berkat Dimanapun engkau berada Sehingga nama Tuhan dipermuliakan Semua yang sudah menerima berkat Sama-sama kita katakan Amin Amin Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian Saya mengingatkan Besok kita akan melakukan perjauhan kudus Silakan Bapak Ibu mulai dari saat ini Untuk menyiapkan unsur-unsur yang diperlukan Di dalam ibadah kita besok Tuhan Yesus memberkati Shalom 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 Shalom